Shalom Jumat Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam program With our Solafideh Edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Jumat Merupakan rangkuman dari pelajaran kita Sepanjang satu minggu ini Kebebasan umat Allah Tentunya membutuhkan Sang pembebas Di dalam kitab Yesaya Ada dua pembebas umat Allah Yang pertama, Kores Yang akan membebaskan umat Dari pembuangan Babel Dan yang kedua, Kristus Sang Mesias Yang digambarkan sebagai hamba tanpa nama Yang akan mengembalikan Keadilan dan membawa Israel kembali Kepada Allah Roh Nubuah di dalam Buku Pelayan Injil Halaman 1.02 Mengatakan Dia selalu menyatakan Suatu kelemah lembutan Yang dalam untuk manusia Setiap jiwa indah pada pemandangannya Dia menampilkan dirinya Dengan keagungan ilahi Namun dia tunduk Dengan kasih sayang Yang paling lembut Dan menghormati setiap anggota Keluarga Allah Ia melihat pada semua orang Jiwa-jiwa Yang menjadi tujuan Tugas penyelamatan Yang diadakannya Surat-suratku Yesaya menggambarkan Tuhan Allah Dengan segala gelar Yang dimilikinya Dengan ciri khas Sebagai pencipta Dan penepus Kita lihat Ayat di dalam Yesaya Pasal 41 Ayat 14 Dan ayat ke-20 Janganlah takut Hai si cacing Yaakub Hai si ulat Israel Akulah Yang menolong Engkau Demikianlah firman Tuhan Dan yang menebus Engkau Ialah Yang maha kudus Allah Israel Ayat 20 Supaya Semua orang Melihat Dan mengetahui Memperhatikan Dan memahami Bahwa tangan Tuhan Yang membuat Semuanya ini Dan yang maha kudus Allah Israel Yang Menciptakannya Jelas sekali Di dalam pelajaran kita Sepanjang Satu minggu ini Tuhan Allah Melalui Yesus Kristus Datang Untuk melayani Dan menyelamatkan Umatnya Termasuk kita Yang hidup Saat ini Tetap semangat Di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because We are Solafideh Tuhan Yesus Memberkan Dukes Selamat menikmati